Naik kereta api tut-tut-tut Siap anda turun ke Bandung, Surabaya Naiklah kamu dengan percuma Ayo kawan ku lekas naik Naik kereta ku tak berhenti lama Halo, what's up? Kembali lagi dengan saya, Gus Trido di channel I'm Dear Dan kali ini saya akan menepati dan Jiku, yaitu bikin tutorial Adobe Audition Pro Sisi 2015 Yaitu ini adalah software, kalau kalian mau recording musik ini bisa di software ini Jadi, ya nanti kita eksperimen, kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu yaitu di Adobe Audition ini Nah, alat-alat apa aja sih yang kalian butuhin kalau mau recording musik? Nah, saya disini memakai laptop aja ya kalau mau recording musik Jadi, alat-alat yang kita butuhin yaitu adalah kabel jack Kalau kalian tahu kabel jack seperti ini Kalau kabel jack ini biasanya didapatin di studio-studio musik Atau orang-orang manggung gitu Nah, kayak gini nih guys kabelnya Nah, kalian bisa buat di toko-toko elektronik tentunya Dan jangan lupa konektornya, ini adalah dari yang sebesar ini ke 3,5mm Jadi, bisa kalian colok ke laptop Jadi, ini ke laptop dan ini ke alat musiknya Dan ini bisa juga yang kayak gini Oh, ini pasti banyak sekali nih di toko-toko abang-abang elektronik nih Yang kayak gini guys Yang ini adalah kabel jack, eh, audio jack 3,5mm Yang ini adalah yang biasanya itu Nggak tahu siapa namanya yang putih sama merah gitu Yang kayak gini Dan kalian bisa beli konektornya yang seperti ini Yang ini kan, warna kan merah-putih Dan ini ke alat musiknya nanti yang di atas Nah, kalian bisa kayak gini Nah, dan ini ke PC-nya Dan yang ini ke alat musiknya Nah, kan kita akan mempelajari dasarnya nih Jadi, kita akan buat-buat musik Nah, saya di sini mau memainkan lagu nih Tapi lagunya lagu akustik aja Lagunya naik kereta api Nanti kita take gitarnya dulu Nanti kita take vokalnya lagi Nanti kita pakai gitar 2 Kita isi-isiannya Nah, seperti itu Jadi, kita pelajari dasarnya dulu nih Kita mencoba bikin musik akustik aja dulu Nah, tanpa banyak basa-basi lagi Kita langsung aja ke tutorialnya Nah, ini dia tampilan dari Adobe Audition CC 2015 Ya, ini dia tampilannya Dan yang kalian temuin adalah Pertama nih, ada Wave From Sama Multi Track Jadi, Wave From ini fungsinya Kalau kalian mau rekam misalnya Kalian ingin, apa, rekam game nih Tapi kalian ingin rekam suaranya aja Bisa di Wave From Wave From ini fungsinya Kalau kalian persatu aja Persatu track Nah, Multi Track Nah, ada juga Multi Track ini Multi Track ini Kalau kalian mau rekaman semua alat musik nih Contohnya misalnya Kalian mau rekam vokal Kalian mau rekam drama Kalian rekam bass Bisa di Multi Track ini Jadi, kalian bisa masukin apa aja track-tracknya Makanya dinamakan Multi Track Dan disini ada kolom tool Dan disini ada kolom file Jadi, kalau kalian masuk-masukin file Misalnya, kalian mau masukin lagunya Lagunya Marshmallow nih misalnya Nah, bisa masukin disini Kalian mau edit-edit apa aja bisa Dan disini Ada kolom efek Nah, kolom efek ini misalnya Kalau kalian mau nambah-nambahi efek-efek Misalnya, kalau kalian nyanyi nih Nah, saya mau nambahin efek reverb nih Contohnya Biar suara saya kayak di dalam ruangan Nah, bisa kalian temuin disini Di efek track-nya Dan ada marker juga Ada properties Ada media browser juga Dan disini ada juga kolom history Misalnya, kalau kalian rekaman nih Tapi file-nya terhapus Nah, kalian bisa cari di story-nya Jadi, kalian tinggal klik aja Nanti muncul lagi yang file yang hilang itu Nah, oke Dan disini ada kolom editor dan mixer Nah, mixer ini kalau kalian mau Apa ibarat Equalizer-nya Kalian bisa besarin suaranya juga Disini, di mixernya Nah, ini kolom editor-nya Dan ini ada kolom level Jadi, kalau kalian mau lihat Seberapa besar volume suaranya Bisa di kolom level ini Oke Nah, sudah Sampai situ kita pengenalan Apa saja sih di Adobe Audition CC 2015 ini Nah, seperti yang saya katakan tadi Saya akan melakukan recording nih Recording dari Oh, shit Suara ayam Sorry Saya akan melakukan recording Yaitu recording dari Main akustik dulu nih Akustik dari lagunya Kereta Api Nah, yang kalian lakukan Pertama-pertama yaitu Kalian ke multitrack dulu nih Kemulti track Terus, kalian bisa ganti namanya Saya ganti namanya disini Kereta Api Nah, kalian Langkah selanjutnya Kalian cari folder lokasinya Kalian mau save di mana nih Saya mau save-nya disini saja Oke, select Dan yang ini Jangan kalian ubah Kalau kalian belum ngerti Tentang audio-audio Yang expert lah Oke Kalian tinggal klik OK aja Hmm Oh, sudah ada Oke, yes aja Nah, seperti ini tampilannya Multitrack session-nya Nah, langkah pertama Kalau kalian mau recording nih Nah, disini kalian terdapat Huruf R Ada M M itu adalah mute Kalau kalian mau matiin Sesi track ini Solo Nah, solo ini Ibarat kalau kalian mau mainkan Track yang ini aja Dan yang lainnya Kalian bisa mute Dengan klik Tinggal klik solo Dan arm for record Misalnya kalau kalian mau record Di sesi track yang ini Oke Nah, langkah selanjutnya Kalian tinggal klik R Oke Nah, ini grafik suara saya Sudah terbaca nih Di Apa? Level volume yang di bagian track Satu ini Oke Nah Kalian bisa tinggal klik Logo merah ini Merah yang bulat nih Record Oke Kita tes dulu record Nah, kalian bisa lihat Grafik suara saya Masuk disini Nah, ya kan? Nah Yang seterusnya Kalian bisa tambah-tambahi Mungkin gitar disini Tambah drum disini Nah, seperti itu aja Kalau kalian merecording Nah Oke Tanpa banyak basa-basi Kita langsung recording aja Oke Sampai jumpa Naik kereta api Tut-tut-tut Siap pandang turun Ke Bandung Surabaya Naiklah kamu Dengan percuma Ayo kawanku Kulkas nahin Kereta ku Tak berhenti lama Nah Nah Ini dia Hasil recording saya Tadi Buah lagunya Kereta api Dari Covernya Mike Mohede Saya cover Oke Dan kita denger dulu nih Gimana hasil recordingnya Tanpa oprak-oprak Dari efek-efek Adobe Kita lihat hasilnya dulu Naik kereta api Tut-tut-tut Siap pandang turun Ke Bandung Surabaya Naiklah kamu Dengan percuma Ayo kawanku Kulkas nahin Kereta ku Tak berhenti lama Nah Seperti itu Hasilnya ya Maafkan ya Kalau suaranya agak falas Bukan profesi saya bro Kalau nyanyi Nah Setelah ini Dan kita akan melakukan Menambah-nambahin Efek-efek nih Ya kan Nah Kalau kalian bisa lihat disini Ini Ini adalah volume Volume per tracknya Nah jadi Oh ya saya lupa kasih nama Saya kasih disini Namanya adalah Gitar Rhythm Oke apa sih tulisannya Rhythm ya Gitu lah Dan ini adalah Isi-isiannya Blockingnya Nah tulis saya Block Nah itulah Dan ini adalah Vokal saya Tadi Saya kasih nama Vokal Oke Nah gitar ini Kita dengar dulu gitarnya Kita solo dulu nih Nah ya kan Nah kalian bisa edit Suara gitarnya Kalian Oh misalnya Kurang ngebas nih Nah saya mau nambahin Agak Apa Biar suara gitar saya Agak ngebas Nah kalian bisa cari Di Ini dia Efek-efeknya Kalian bisa tinggal klik Yang ini Efek ini Nah ya kan Kalau tampilan kalian Seperti ini Kalian bisa tinggal klik Efek ini Fx Nah Kalian bisa tinggal klik Panahnya Saya mau Kasih equalizer nih Equalizer yang 10 band aja dulu Nah Dan ini Saya sedikit perjelas nih Dari angka-angka ini Yang saya tahu nih ya Saya kan gak terlalu expert nih Di audio Yang dari 8K 4K Ini adalah High High Dan 2K 1K ini Kalau gak salah ini Adalah middle-nya Middle Jadi Cempreng atau Beratnya Disini Yang high ini Ibarat treble-nya Treble Kalau kalian Biasanya otak-atik Sound-sound kalian nih Speaker-speaker Komputer-komputer kalian Nah Ada tulisannya High Ada yang bas Nah di bagian kiri ini Adalah basnya Yang 63 125 250 Itu adalah bagian basnya Nah kan Saya mau nambahin basnya nih Saya naikin dulu Misalnya nih Ya kan Kita naikin Sekiranya segini Kita denger dulu nih Ya kan Nah kan Enak Agak ngebas nih Saya mau turunin High-nya dikit Biar gak terlalu cempreng Suara gitar saya Kebetulan kan Suara gitar saya Cempreng banget nih guys Nah middle-nya Saya turunin dikit Nah Kita denger lagi Nah Lumayan guys Agak ngebas gitu Suaranya Nah Nah master gain ini Adalah ibarat Kalian bisa besarin gainnya Ya gain ini Hampir sama sih Dengan volume Kalau kalian Tahu nih Nah Saya mau 6,6 dB aja Oh terlalu besar Kasih 0 aja lah Nanti kita bisa otak-atik Di volume yang ini aja Kita kembalikan ke 0 Nah oke Kalau udah Tinggal pencet X aja Oke Nah kita denger lagi Nah tadi kan Saya sudah nambahin Graphic equalizer nih Saya mau nambahin Efek-efek yang Di Trackline-nya Nah saya mau denger Bagian Blocking saya nih Kita denger dulu Nah ini kan agak cempreng nih Nah kita ke Yang tadi Graphic equalizer 10 band Nah kita otak-atik lagi Kita denger Nah seperti itu Suara gitar saya Nah saya mau denger Gitar saya dulu nih Tanpa vokal Oh iya Suara blocking saya ini kan Terlalu pelan nih Kalian bisa nyaringin Disini Nah Kalian bisa nyaringin Oh iya Saya mau jelasin lagi nih Apa sih yang disebelah Kanannya volume ini Nah Kalau kalian mau Suara gitar Kalian di sound Sebelah kanan aja Misalnya Kan biasanya Sound itu ada Kanan dan kiri ya kan Nah kalau kalian mau Suara gitar Rhythmnya ini Misalnya kalau Mau di sound Sebelah kanan aja Kalian bisa ke Sebelah kanan Nah sampai Mau berapa persen Terserah Nah misalnya Kalau 40% Jadi lebih dominan Di sebelah kanan 40% Dan yang di sebelah kiri Yang kurangnya Jadi 30% aja Jadi seperti itu Jadi lebih nyaring Di sebelah kanan Tapi kalau kalian mau Sampai 100% Nah Nah jadi 100% ada di sound Sebelah kanan Yang di sound Sebelah kiri Jadi gak ada suara Gitar rhythmnya nih Jadi Nah di sebelah kanan aja Misalnya yang ini Saya mau di sebelah Kiri aja Nah jadi Ada perpaduannya Jadi sebelah kanan Rhythm Di sebelah kanan Blocking Oke Tapi saya mau Nol aja Jadi stereo gitu kan Nah saya Saya cuma jelasin aja Ini kita kembalikan Ke 0 0 Nah Jadi kita dengar lagi Tadi Ya lumayan kan Suara gitarnya Agak jernih Dibandingkan Kalau kalian record-record Pake hp aja kan Nah Kalian bisa pake Adobe Audition ini Ya kan Nah saya mau Nambahin efek-efek Apa lagi nih Terserah kalian Time pitch lah Atau special lah Nah ya Kalian bisa Tambah-tambahin semuanya Nah ini adalah Noise reduction nya Misalnya kalau kalian Suara gitar kalian Agak bising nih Atau kalian lagi Rekaman suara Agak bising nih Kalian bisa pake Noise reduction ini Nah kita klik Misalnya Kita otak-atik nih Noise nya Agak kurang Kita denger dulu Oh iya Kita solo indoor Yang sebelah gitar Di bagian sini Nah tadi kan Kayak ada suara-suara Jack-jack Kayak gitu Kayak Nah ini sudah Hilang Pake adaptive Noise reduction nya Nah Yang sekarang Gitar rhythm nya lagi Kita pake itu Kita denger dulu Tanpa Adopt Apa pake Adaptive noise reduction nya Kita denger dulu Nah kalian bisa denger kan Kalau kalian denger nya Pake Headset Tentunya kalian bisa denger kan Kalau kalian pake Sound hp aja Mungkin gak kedengaran Nah ada bunyi Nah kita hilangin Pake adaptive yang tadi Kita lakukan dengan Cara yang sama Klik ok Saya mau buang noise nya Saya mau filter nya Agak turun Ininya agak naik Oh masih ada suaranya Nah agak kurang dia guys Kalian bisa denger kan Nah Ya kan Agak kurang kan Nah Gak hilang gitu bro Kita otak atik lagi Biar sampe Bersih Dia Nah Di bagian sini kan Agak reboot Kalian bisa potong Pake razor tool Hmm Saya mau potong nih Bagian sini Nah Saya mau buang bagian depannya Nah Jadi bagian reboot itu Bisa kalian hilangin Nah Kan gak terlalu Kentara kan noise nya Jadi kita denger lagi Dua-duanya Nah seperti itu Suara gitar saya Dan Disini saya akan melakukan Editing di vokal saya Jadi kita matiin dulu Nah kita soloin nih Suara vokalnya Oke Kita denger dulu nih Apa yang kurang dari vokalnya Naik kereta api Tut 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 Siap Anda Turun Oh iya Kalau kalian ada yang nanya Vokal saya direkam Pake apa Saya pake headset gaming aja bro Jadi Kan headset gaming kan Biasanya ada mic nya tuh Nah saya pake itu aja Nggak pake Apa Mic condenser lah Atau mic shotgun lah Enggak Jadi saya pake mic headset aja Jadi ini betul-betul Home recording yang Nggak punya apa-apa Yang Apa Cuman punya Adobe Audition aja Jadi ya Kita denger lagi Oh iya Saya mau nambahin Biar suara saya Lebih Apa ya Lebih strong gitu Bahasanya Bahasanya aneh-aneh ya Saya ya Nah kita denger lagi Lebih strong tuh Kayak ibarat Lebih kuat Kayak lebih keluar gitu Nggak mendem Iya kan Nah kita coba Naik kereta api Tut 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 Siap Anda Turun Ke Bandung Surabaya Naiklah Kamu Dengan Percuma Ayo Kawanku Gas Naik Kereta Ku Tak Berhenti Lama Ya kita denger lagi Sampai Ya feelnya dapat Gitu ya kan bro Oke kita ulang lagi Naik kereta api Tut 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 Siap Anda Turun Nah saya mau Equalizer saya Seperti itu aja Ya kita coba dengerin Semuanya bro Nah kita coba Dengar Naik kereta api Naik kereta api Tut Tut Siap Anda turun Ke Bandung Surabaya Naik Naiklah Kamu Dengan Percuma Ayo Kawanku Lekas Naik Kereta Ku Tak Berhenti Lama Nah Oh iya Saya lupa Tambahin Adaptive Noise Reduction Oke kita Coba lagi Saya mau Solo Solo Nah kita Solo di bagian Vokalnya Kita naik Naik Terus Ya kita denger Naik kereta api Tut 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 Siap Anda Turun Kita ulang lagi Naik Apa itu Kenapa jadi Kayak begitu Naik kereta api Tut 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 Nah kan Nggak terlalu berisikan Kita denger lagi Langsung Satu band Satu band Kita denger lagi Naik kereta api Tut 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 Siap Anda Turun Ke Bandung Surabaya Naik Nah Menurut saya Ada yang kurang Di vokalnya Saya mau tambahin Efek Reverb Jadi Kayak agak Ada di dalam ruangan Gitu kan Kita tambahin Kita coba Oke Terus Kita tambahin Ini Naik kereta api Tut 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 Siap Anda Turun Ke Banggung Surabaya Naik Lakan Dengan Percuma Nice 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 Jadi kita denger Ulang lagi Naik kereta api Tut 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 Siap Anda Turun Ke Bandung Surabaya Naik Tidak Kamu Dengan Percuma Terus Terus 2015 Jadi kalau kalian Udah Udah merasa cocok Kalian bisa Tinggal ke File Terus Ke Export Terus Multi Track Mixdown Dan Enter Session Kalian bisa Ubah Apa saja Disini Model File Saya mau MP3 Aja Dan Lokasi Save Audio Saya mau Di E Aja Nama File Saya mau Naik kereta mixdown Biar keren Oke Langsung kita klik Oke Nanti dia Meng-export Sendiri Oh Sudah Ada Namanya Kita ganti Mixdown Mixdown Mix Turun Naik Kalian tau kan Naik turun Apa Oke Kalian langsung Klik Oke Aja Nah Dia akan Meng-export Multi Track Mixdown Waktunya 1 menit Ya Agak lama Guys Kita tunggu Aja Sampai Proses Export Selesai Sudah Selesai Ternyata Guys Oke Kita Lihat Dulu File Tersave Di E Tadi Mixdown Up Nah Ini File Jadi Kalian Bisa Tinggal Putar Aja Nah Seperti itu Dari Proses Recording Melalui Software Adobe Audition CC 2014 Oke Nah Tadi kalian sudah Lihatkan Dari proses Recording Melalui Software Adobe Audition CC 2014 Nah Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Dan Jangan lupa Kalau kalian Mau subscribe Atau Tidak Mau Ketinggalan Video ANGR Yang Lainnya Kalian Bisa Klik Bell Yang Ada Di Sebelah Tulisan Subscribe Jadi Kalau Kita Ada Update Video Baru Nah Otomatis Ada Langsung Di Templine HP Kalian Atau Dimana Saja Jadi Kalian Tidak Ketinggalan Video ANGR Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Oke Bye Bye